Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Sasana Fisatul Umami dengan NIMP 2003096040 Mahasiswa dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Uin Wali Songa Semarang Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang esai dan opini Apa sih esai itu? Menurut KBBI, esai adalah karya tulis atau karangan dalam bentuk perosa Yang memaparkan tentang suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulis secara rugas dan sepintas Menurut HB Jasin, Sangkau Sasra Esai adalah urayan yang membicarakan berbagai ragam Tidak tersusun secara teratur, tetapi seperti dipetik dari berbagai jalan pikiran Dalam esai terlihat keinginan, sikap terhadap soal yang dibicarakan Mertian esai sebagai karangan yang sedang panjangnya Yang membahas persoalan secara mudah dan sepintas Lalu dalam bentuk perosa Nah, kita ke ciri-ciri esai Ciri-ciri esai yang pertama, yaitu berupa karangan pendek Esai merupakan jenis perosa yang berbentuk tulisan Esai ditulis dengan jumlah kalimat yang pendek Hal ini karena esai terdiri atas sebuah kajian yang ringkas dan jelas Sehingga mudah ditarapkan oleh halanya penulis Yang kedua adalah memiliki gaya bahasa yang khas Karena sangat terbelakang sudut pandang penulisnya Tentu, gaya masing-masing penulis akan berbeda Dan membawa ciri khas mereka masing-masing Esai dapat ditulis oleh semua yang ingin mengeluarkan suatu permasalahan Atau mengangkat isu tertentu untuk diperpunjangkan Dengan demikian, setiap esai akan berbeda gaya satu individu dengan individu lain Esai memiliki tiga struktur Yang pertama adalah pendahuluan Yang kedua adalah pembahasan atau isi Dan yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan Yang selanjutnya adalah jenis-jenis esai Yang pertama adalah esai cerita Esai cerita adalah esai yang berperan untuk menggambarkan Ataupun mendatangkan baik barang, individu maupun keadaan lainnya Supaya bisa dibayangkan oleh pendengar atau pembaca Yang kedua adalah cukilan watak Dalam esai jenis ini, mengharuskan Penyair menguraikan petikan perilaku individu tersangkut besar-besus kepada pendengar atau pembaca Yang ketiga adalah esai paparan Jenis esai ini berperan untuk menguraikan lebih detail sebuah keadaan pada pembaca ataupun pendengar Yang keempat adalah pribadi Dalam esai jenis ini, penyair berkisah mengenai dirinya sendiri Penyair mengatakan anggapannya mengenai tersangkut besar-besus yang meminta perhatiannya Yang kelima adalah kritik Kritik ialah jenis esai yang mengandung sebuah kecamang kepada suatu karya seni Yang keenam adalah esai lukisan Esai lukisan ialah karya tulis yang memvisualisasikan sesuatu dengan tujuan untuk menolong pembaca mengetahui kondisi yang ingin disampaikan Nah, selanjutnya saya akan mempersentasikan tentang opini Apa sih opini itu? Opini adalah pendapat, pendirian, atau sikap seseorang terhadap suatu hal Biasanya, opini akan disampaikan seseorang saat menanggapi suatu permasalahan Opini bersifat subjektif karena memiliki perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya Hal ini disebabkan oleh perbedaan pola pikir, pengetahuan, latar belakang, dan lingkungan Ciri-ciri opini yaitu Yang pertama bersifat subjektif menurut pihak tertentu Yang kedua, kata-kata yang digunakan bersifat relatif Yang ketiga, tidak memiliki narasumber Yang keempat, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi Yang kelima, mengandung pendapat pribadi ataupun orang lain Yang keenam, kebenarannya tidak dapat dibuktikan Yang ketujuh, menjelaskan tentang hal tertentu Yang terakhir, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata Sepertinya, mungkin, bisa jadi, seharusnya, sebaliknya, dan lain-lain Nah, berikut adalah contoh kalimat opini Yang pertama adalah, besok saya ingin pergi ke luar negeri Yang kedua, rumah itu besar sekali Yang ketiga, Indonesia adalah negara yang indah Yang keempat, mobil itu sangat cepat Yang kelima, makanan buatan ibu sangat enak Dan contoh opini yang terakhir adalah Sepertinya nanti sore akan turun hujan deras yang disertai angin kencang Sekian presentasi dari saya Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh